Kalau kita lihat sejauh ini kehadiran dari adanya kelihatan konservasi ini ya banyak juga sih keuntungannya bagi pihak desa terutama untuk penyediaan pakan orang hutannya, kemudian juga pakecah-pakecah di dalamnya juga melibatkan orang-orang dari desa kita sendiri Kita tergantung jumlah orang hutannya, jadi untuk sekarang orang hutannya ada 40, jadi satu orang hutannya itu 5 kilo, 5 keli 40 berarti dia 200 kilo lah per hari Kita dibantu oleh pihak pengelola bernosa milik desa, jadi mereka yang menampung pakan tersebut dari masyarakat, membeli dari petani-petani yang ada berupa buah-buahan dan sayur-sayuran juga Tetapi dengan adanya ini kami cobalah men-support juga nanti, bahkan nanti kalau saya bisa melalui unit saya kasih kes sejahteraan atau ekonomi Jadi kita pengiriman untuk pakan orang hutannya itu per 3 hari, jadi kebutuhan buah-buahan itu semua dari desa yang kecuali yang tidak ada di desa, sekitar 70% lah itu dari desa Sebenarnya itu peluang sangat besar ya kan, 5 kilo x 40 berarti satu hari Kita mendaki juga pilang nanti bisa dikenal gitu, sebagai salah satu desa kami, baik nasional maupun internasional Terima kasih telah menonton!